Maka dalam permasalahan ini telah datang tafsir dari Ibnu Abbas. Dan tafsir ini dikeluarkan oleh Imam At-Tobari dari dua jalan, yang mana sama-sama bertemu sanatnya kepada Daud Ibnu Abihin, An-Amir, dan dia adalah As-Sha'bi, An-Ikrimah, An-Ibni Abbas. Maka disini sanatnya sahih. Dimana Ibnu Abbas mengatakan, Fa'amma man a'ta wa ta'ko, Ay'a'ta ma'indahu, dan di riwayat minal fadl, maka dia memberikan apa yang Allah berikan kepadanya dari harta yang lebih. Fa'amma man a'ta, Maka barang siapa yang memberikan, dan disini tadi kalimat a'ta, fi'lun madi yang muta'addi, butuh kepada maf'ul, berarti barang siapa yang memberikan, memberikan apa? Maka ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, memberikan kepada fuqoro minal fadl, dari rizki yang lebih yang Allah berikan kepadanya. wa ta'ko dan takut kepada Allah dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Maka tafsir ini sahih, sehingga makna fa'amma man a'ta, barang siapa yang memberikan harta yang Allah berikan lebih darinya, wa ta'ko dan takut kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya. Maka ini ucapan Ibnu Abbas yang sahih, sehingga mulai faham kita, fa'amma man a'ta wa ta'ko. Dan begitu pun datang, maknanya memberikan kelebihan harta yang Allah berikan kepadanya. Dia menjauhi larangan-larangan yang Allah larang. Maka sanatnya sahih, sehingga kita memahami, fa'amma man a'ta wa ta'ko. Barang siapa yang memberikan, menginfakkan harta kepada orang yang membutuhkan, ataupun kepada dakwah, yang membutuhkan wa ta'ko dan dia menjauhi larangan-larangan Allah dan melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah, akan datang nanti, wa sadaqa bilhusna fasanu yasiruhu lilyusra. Akan datang dari penjelasan setelah ayat ini. Bahwa dia sadaqa bilhusna, maka akan dimasukkan kepada perkara yang mudah. Kemudian fa'idah, di sana ada hadith yang marfu diangkat kepada Nabi, dari Abi Darda, yang mentafsirkan Nabi tentang ayat ini. Berarti, kisahnya datang marfu dari Nabi. An-Abi Darda, kala Rasulullah s.a.w. wa ala alihi wa sallam, wa sadaqa bilhusna fasanu yasiruhu lilyusra. Maka Abu Darda disini menyampaikan dari Nabi, barang siapa ataupun, tidaklah pada suatu hari setiap harinya, kecuali Allah menurunkan dua malaikat. Yang malaikat ini mendoakan, untuk orang yang memberikan sadaqah, didoakan, Allahumma ikti munfiqon khalafan. Wai Allah berikanlah pahala yang besar, bagi orang yang menginfakkan hartanya pada hari ini. Dan, didoakan, wa ikti aw akti mumsikan talafan. Dan, doa buruk, kepada orang-orang yang pelit, tidak pernah menginfakkan hartanya, dengan talafan kebangkrutan. Maka maknanya, dua malaikat diturunkan setiap hari, untuk mendoakan, wahai Allah berikanlah, kepada orang-orang yang menginfakkan hari ini, pahala yang besar dan ganti darimu, dari rizki yang dia infakkan diganti. Dan juga, ikti mumsikan talafan, agar, bagi mereka orang-orang yang pelit itu, engkau batasi hartanya, bahkan engkau bangkrutkan. Maka hadir ini, Barakallahu Fikum, hasalnya, fisohi hei, an abi hurairah, dengan lafab, innalaha, ba'asha fi kulli, yaumin, malakan. Allah mengutus, dua malaikat, seperti ini lafabnya, namun tidak ada, fa'amzallah, Allah menurunkan, ayat surat al-layl, fa'amma man a'tawattaqo, wa sadaqo bilhusna, fasanuyasiruhu lil yusro, tidak ada. Maka, hadith ini, Barakallahu Fikum, marfu, dikeluarkan oleh Imam Ibn Abi Hatim, yang mana sanatnya, disebutkan, hadithana al-hasan Ibn Salamah Ibn Abi Kabsyah, sikoh, hadithana Abdul Malik Ibn Amr, sikoh, hadithana abad Ibn Rashid, maka abad Ibn Rashid, soduk, hasanul hadith, anqotadah, dan qotadah imam, hadithani, dan qotadah disini, dengan tasrih, mengatakan, hadithani, khalidun al-asri an-abidarda, maka semua rizalnya sikot, ataupun ada yang seduk, namun sayang khalid al-asri majhulul hal, maka sanat ini do'if, namun dengan do'ifnya sanat ini, kisah tentang malaikat yang mendoakan sahih, dia disahihain, namun kisah tentang turunnya ayat, kemudian Allah menurunkan, fa'amman a'atawattakwa dari surat al-layl ini, ini yang do'if, kenapa? karena rawi yang majhul, dari khulayt al-asri, yang merimatkan dari abidarda, tidak diketahui oleh para ulama mahaluhu, maka dengan ini, selesailah dari ilmi tafsir, dimana dari ilmi tafsir, telah datang sahih dari Ibn Abbas, kemudian dari Qutadah, dan sekarang saya ingin memberikan talkhis, dari ayat yang kelima, maka di ayat yang kelima, telah terdapat lima madhab dari Kiro'ah, maka kita berikan, pertama madhab jumhur, fa'amman a'atawattakwa, dan disini enam kurro, dan madhab yang kedua, madhab Abu Amr, Qore'ah yang ketujuh, dengan imalah asugro fil akhir, fa'amman a'atawattakwa, dan madhab yang ketiga, an-nakal ma'a'ataklil fihima, dan ini madhab dari, waris an-nafe, Qore'ah yang kedelapan, fa'amman a'atawattakwa, dan madhab yang keempat, kilahuma bil imalah al-kubro, dan ini madhab al-kisai al-kufi, fa'amman a'atawattakwa, dan madhab yang kelima, as-sak't, al-alhamzah, ma'a'al imalah al-kubro, dan ini madhab kholf an-hamzah, fa'amman a'atawattakwa, sudah ada yang bisa, membaca kelima madhab, ikrah yahudhaifahu muhammad, A'udhu billahi minas shaytani al-wajir, bera'ah ad-umuh, fa'amman a'atawattakwa, bera'ah, abu'ahmar, fa'amman a'atawattakwa, bera'ah war, fa'amman a'atawattakwa, bera'ah ad-umuh, ba'amman a'atawattakwa, bera'ah amzah, fa'amman a'atawattakwa, ba'amman a'atawattakwa, Al-Fatihah 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton